Intro Ahok dan istri, puput Nastiti Devi telah dikaruniai anak kedua yang berjenis kelamin perempuan. Bayi bernama Sarah Eliana Purnama lahir di rumah sakit bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021. Melalui akun Instagramnya, puput Nastiti Devi mengungkapkan rasa syukurnya dan bahagia atas kelahiran sang putri. Welcome sayang sekian lama gak update karena mengurus kelahiran, tulis istri Basuki Chahaja Purnama, pada Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021. Bersama keterangan itu, puput Nastiti Devi memperlihatkan wajah sang buah hati yang sedang terlelap. Dia memakai kain bedong serta topi berwarna merah muda. Warganet menilai Sarah Eliana Purnama memiliki wajah yang sangat mirip dengan ayahnya. Bila diperhatikan, bentuk wajah hingga mata memang mirip dengan Pak Ahok. Kok miripnya 100% dengan Pak Ahok, kata salah satu warganet di kolom komentar. Dua-duanya cowok cewek mirip Pak Ahok semua nih, kata warganet lainnya. Mirip mamanya Pak Ahok ya, tambah yang lainnya. Kehadiran Sarah Eliana Purnama, menjadi penambah kebahagiaan, Komisaris Pertamina dan Pukut yang sebelumnya lebih dulu dikaruniai anak laki-laki, bernama Yosafat Abimanyu Purnama. Anak pertama Ahok dan Pukut lahir pada tanggal 6 Januari tahun 2020. Nama Sarah Eliana Purnama memiliki arti yang sangat indah. Artinya, suku agama ras antar golongan hidup Sarah berpengetahuan maju arti Eliana Purnama, full moon, terang dan sempurna penuh, kata tim BTP Imam Mahdiah.